Intro Baru-baru ini ia didampingi sang kekasih Maxim Bautier menyambangi sebuah sekolah di Pulau Sumba. Luna pun terlenyuh saat melihat kondisi sekolah yang bisa dibilang jauh dari kata layak. Sambil berkeliling, Luna juga menyapa para murid dan membagikan bingkisan kepada mereka. Dunia selebriti ataupun publik figur dunia seringkali dikaitkan dengan kehidupan yang glamor. Namun faktanya, sebagian justru memilih untuk menyisihkan kekayaan untuk membantu banyak orang. Mulai dari membangun sekolah, pesantren, masjid, dan berbagai kepedulian sosial lainnya. Silet Top 5 Inilah kisah lima publik figur yang jor-joran dalam membantu sesama membangun sekolah, pesantren, masjid, hingga desa. Seperti apa aksi Dinar Candy perlihatkan masjid di kampungnya yang ia bangun, hingga pemain bola Sadio Mane dan mega bintang Cristiano Ronaldo membangun desa miskin di Senegal? Pertama, Luna Maya akan bangun lima sekolah. Luna Maya langsung berangkat ke NTT ditemani Maxim Sang Kekasi. Pemirsa silet RCTI, kisah selebriti dengan jiwa sosial tinggi yang pertama hadir dari sosok Luna Maya. Hal itu ia buktikan dengan semakin besar perhatiannya terhadap dunia pendidikan. Luna melalui yayasan pribadinya tengah menggalakan program bantuan renovasi sekolah di sejumlah daerah. Di antaranya, Kupang, Sumba, Bantul, Surabaya, dan Bali. Baru-baru ini ia didampingi Sang Kekasi, Maxim Bautier, menyambangi sebuah sekolah di Pulau Sumba. Luna pun terlenyuh saat melihat kondisi sekolah yang bisa dibilang jauh dari kata layak. Sambil berkeliling, Luna juga menyapa para murid dan membagikan bingkisan kepada mereka. Sebelumnya, Luna juga sudah mengunjungi salah satu sekolah di Kupang dengan kondisi serupa. Luna sebenarnya sudah memperhatikan pendidikan di daerah, khususnya yang tertinggal sejak beberapa tahun lalu. Namun, hanya membantu dari jarak jauh dan tidak terlalu mempublikasikannya. Oke, guys. Kita baru sampai di Sumba Timur. Selamat siang! Selamat siang! Kasih sudah menerima kami di sini dan kami sangat senang untuk sampai di Sumba Timur. Ini kondisinya, lihat ini. Terima kasih. Penyerahan bantuan nyaman bersekolah untuk renovasi. Nyaman bersekolah? Apa yang bisa? Sembri, ini cantik ganteng, cantik-cantik. Wati! Percaya semua adik-adik di sini akan meraih cita-citanya supaya kalian bisa lebih berhasil. Nyaman ke sekolah? Wati! Senang banget, seru banget. Aku jadi lebih semangat nyatengin daerah-daerah sekolah-sekolah yang membutuhkan. Aku cuma pengen sehat, bahagiain banyak orang, aku cuma pengen bermanfaat, aku cuma pengen jadi pengen nangis. Itulah grateful aja lah, bersyukur. Kedua, Cinta Laura bangun sebelas sekolah gratis. Cinta Laura merupakan salah satu aktris Indonesia yang karirnya bahkan sampai ke mancanegara. Berbeda dari kebanyakan selebriti, ia tidak hidup glamor dan bahkan barang-barang branded, melainkan menyisihkan hartanya untuk kegiatan sosial, terutama dunia pendidikan. Bersama keluarga, ia mendirikan yayasan Sukarseno Peduli, dengan tujuan meningkatkan standar pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di pelosok tanah air. Saat ini, setidaknya ada sekitar 2.000 siswa di bawah naungan mereka, dan telah membangun 11 sekolah di berbagai wilayah. Tak hanya merenovasi bangunan, wanita keturunan Jerman itu juga rela menyisihkan puluhan juta rupiah sebulan demi biaya operasional sekolah yang ia dirikan. Dan aku dengar banyak anak-anak karena ngejar jaringan yang baik, jadi harus malam-malam ya, dan itu susah belajar kalau malam. Jangan kan untuk anak, untuk guru sendiri pun sama, gitu. Di sini kurang bagus konektivitasnya, gitu. Gaji guru di desa terpencil seperti ini, pastinya nggak sebesar gaji-gaji guru yang di kota seperti Jakarta. Kalau udah besar mau jadi apa? Mau jadi dokter. Dokter? Wow, I love that. Ya udah, berarti matematikanya dan sainsnya harus pinter ya, kalau mau jadi dokter. Tapi aku juga percaya sebagai seseorang yang memiliki platform cukup besar, kita nggak boleh egois. Dan kita harus mikirin gimana kita bisa memberdayakan orang lain, bisa membantu orang lain, dan juga dengan privilege yang kita miliki, memudahkan hidup orang-orang yang mungkin nggak seberuntung kita. Ketiga, Ivan Gunawan Dengan segala kesuksesan yang dimilikinya, selebritis sekaligus desainer kondang Ivan Gunawan juga merupakan salah satu yang memiliki kepedulian luar biasa kepada sesama. Beberapa waktu lalu, ia pun akhirnya meresmikan masjid yang dibangunnya di kawasan Uganda, Afrika Timur. Sesampainya di sana, Igun disambut oleh masyarakat yang sangat bahagia, bertemu dengan Sang Dermawan. Dirinya bahkan tak kuasa menahan rasa haru, melihat langsung rumah ibadah yang telah dibangunnya tersebut. Tak hanya itu, Igun juga membangun sumur yang sangat membantu kehidupan orang-orang di sana. Tidak berhenti sampai di situ, di dalam negeri Ivan Gunawan juga diam-diam telah membangun rumah tahfiz Quran di kawasan Depok, Jawa Barat. Ia pun sempat hadir mengecek pembangunan yang sedang tahap penyelesaian. Igun bahkan juga berencana akan membangun musola dan mencari tenaga pengajar tambahan. Karena ia ingin anak-anak di sana mendapat pendidikan agama serta ilmu pengetahuan umum yang terbaik untuk masa depan mereka. Tidak berhenti sampai di sana. Di masjidnya masih kosong, tidak ada hiasan-hiasan kan. Jadi aku minta dibuatin kaligrafi sama teman aku. Jadi akhirnya kaligrafinya sudah jadi, tulisannya Allah sama Muhammad. Jadi sini asrama pria, yang di sana itu asrama wanita. Jadi pria sama wanita dipisahin, tapi proses belajarnya ada di bawah. Dan di sini nanti kita akan bikin musola, tapi agak belakangan nih. Di wilayah tempat sapi ini nanti akan ada musola. Jadi ibadahnya tetap di musola, di situ tempat belajar. Keempat, Dinar Candy Dikenal sebagai DJ dan entertainer yang sukses di industri hiburan, tak membuat Dinar Candy lupa akan kampung halamannya di Cianjur, Jawa Barat. Hal itu pun ia buktikan dengan membangun masjid sebagai sarana ibadah untuk keluarga besarnya dan masyarakat sekitar. Dinar bahkan memilih mengutamakan uangnya untuk membangun masjid, ketimbang membeli rumah mewah. Kepada tim silat R.CTI, Dinar pun sempat memperlihatkan suasana masjid, Jami Aisah Soli At-Dohiri, yang ia bangun selalu menjadi tempat ayahnya mengajar, mengaji anak-anak dan warga untuk sholat. Alasan Dinar membangun masjid pun terbilang sangat mulia. Lantaran, ia merasakan ketulusan dan ketahatan warga kampungnya dalam beribadah. Hal tersebut mengetuk hatinya untuk menyediakan sarana ibadah yang nyaman. Ia jadi ini masjidnya ini, Tuh Bapak mau sholat tuh. Ini tepas banget, Oh Bapak mau sholat, jangan di shoot. Ini kawasan, waduh kawasan. Ini masjidnya sebelah sini, ini rumah sini. Emang ini masjid kita yang bikin, kita yang bangun, tapi semua warga sholatnya tuh di sini, di kampung. Dan kelima, Sadio Mane, pemain bola klub Al-Nasar bersama Ronaldo, telah membangun desanya yang miskin jadi lebih baik. Sadio Mane merupakan bintang sepak bola Senegal benua Afrika yang kini bermain untuk Al-Nasar Arab Saudi. Ia dikenal bukan hanya karena bakat luar biasa di lapangan, tetapi juga karena kedermawanannya. Lahir di desa miskin, Bambali, Senegal, Mane tak pernah melupakan kampung halamannya. Hal itu ia buktikan dengan melakukan pembangunan sehingga orang-orang di sana bisa hidup lebih baik. Dengan gajinya yang luar biasa sebagai bintang lapangan, Mane membangun sederet infrastruktur. Salah satunya rumah sakit di Bambali senilai 8,2 miliar rupiah. Pilunya, alasan Mane mendahulukan membangun pusat kesehatan karena ia pernah mengalami hal pahit kehilangan ayahnya karena tidak adanya sarana yang memadai. Itu benar-benar suatu tindakan yang mulia karena apa itu kan harus dari hati ya. Berarti orang itu kayak tergerak hatinya untuk, ah yaudah deh aku pengen sebagian uangku mau kasih untuk orang-orang yang membutuhkan, kayak gitu. Jangan lupa saksikan silet. Saksikan silet. Saksikan silet terus. Hanya di RCTI. Hanya di RCTI. Di RCTI, oke. Di RCTI, oke. Terima kasih. Terima kasih.